selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United jika kalian fans Manchester United jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United glory-glory Manchester United dan selamat menyaksikan David De Gea isyaratkan bertahan lebih lama di Old Trafford David De Gea didatangkan oleh Manchester United pada musim panas tahun 2011 yang lalu sejak saat itu, De Gea menjadi salah satu bagian penting dari squad The Red Devils namun pada musim lalu performa De Gea sempat mendapatkan kritikan tajam lantaran kerap melakukan kesalahan fatal saat mengawal gawang MU bahkan posisinya juga nyaris terancam seiring dengan kembalinya Dean Henderson dari masa peminjamannya di Sheffield United namun dalam 6 bulan terakhir nasib De Gea berubah drastis pemain asal Spanyol itu kini menjadi pilihan utama di bawah mister gawang main United seiring dengan penampilan apik yang dia tunjukkan belakangan, De Gea mengaku sangat bahagia sekaligus bangga bisa menjadi salah satu bagian penting dari MU bahkan dirinya mengisyaratkan ingin bertahan lebih lama lagi di Old Trafford saya sudah lama berada di United tetapi semoga saja akan datang lebih banyak tahun dan trofi yang akan datang ujar De Gea dilansir dari Tribal Football saya sudah berada di sini saat masa-masa baik maupun buruk anda harus bisa menunjukkan kualitas di masa baik maupun buruk saya sudah berada lama di sini dan di tim ini saya merupakan salah satu pemain berpengalaman di saat-saat buruk saya merasa masih harus berada di sini guna menunjukkan bahwa kami masih bisa bersatu sebagai sebuah tim dan mencoba membantu para pemain muda untuk membuat kami lebih kuat pungkasnya pengaruh varian Omikron COVID-19 terhadap Liga Inggris peningkatan kasus COVID-19 di Inggris dan berbagai negara akibat varian Omikron menjadi kekhawatiran dalam keberlangsungan kompetisi Liga Inggris dan berbagai ajang lainnya di Eropa sejauh ini sudah terdapat beberapa pertandingan yang harus ditunda akibat kasus COVID-19 dalam skuad di berbagai tim Liga Inggris juga sudah mengumumkan keputusan untuk kembali ke kondisi darurat yang digunakan pada awal periode lockdown di Inggris saat kompetisi kembali dilanjutkan setelah sempat ditunda sejauh ini pertandingan yang ditunda terdiri dari Laga Tottenham Hotspur VS Brighton yang berlanjut dengan kompetisi Liga Konferensi Eropa VS Renes dan Brentford VS Manchester United kekhawatiran juga dirasakan skuad Aston Villa saat jelang pertandingan kontra Norwich City tetapi skuad asuhan Stephen Gerrard tetap menjalani pertandingan pada Rabu dini hari Liga Inggris mengumumkan keputusan untuk kembali ke protokol kesehatan ketat yang digunakan saat periode lockdown berlangsung seluruh pemain dan staff dari 20 tim peserta kompetisi akan menjalani tes secara rutin masker juga harus digunakan ketika menjalani aktivitas di dalam ruangan selain itu, kehadiran supporter di dalam stadion juga akan mendapatkan pemeriksaan yang lebih ketat untuk memastikan sertifikat vaksinasi atau tes negatif dapat ditunjukkan serta adanya permintaan untuk tidak datang terlalu dekat dengan waktu laga untuk mencegah antrean yang padat penonton juga diminta untuk tidak hadir apabila menunjukkan gejala terkait COVID-19 sejauh ini, pemerintah Inggris sudah menetapkan penerapan protokol yang lebih ketat dan mengharapkan penerapan WFO serta penggunaan masker namun pertandingan-pertandingan sepak bola masih akan berlangsung kecuali terdapat kasus COVID-19 dalam skuad yang berpartisipasi Liga Inggris berharap dengan adanya pengetatan penerapan protokol kesehatan jumlah kasus dapat mengalami penurunan yang signifikan sehingga kompetisi secara keseluruhan tidak perlu ditunda Liga Inggris berusaha untuk menghindari kerugian finansial dengan berharap dapat tetap memenuhi tanggung jawab sebagai industri besar Namun, pertandingan yang ditunda terutama apabila terjadi dalam jumlah yang signifikan dapat membuat media pemegang hak siar meminta uang yang mereka bayar mengingat periode Natal hingga akhir tahun menjadi periode yang penting dalam siaran televisi Kondisi ini dapat memberi pengaruh terhadap proses negosiasi hak siar jelang akhir periode yang berlaku saat ini Antoni Martial masuk dalam rencana transfer Atletico Madrid Minimnya kesempatan bermain yang didapat Antoni Martial membuat dirinya terus dikaitkan dengan pintu keluar Manchester United terlebih sang agen juga belum lama ini mengungkapkan jika pemain asal Perancis itu memang berencana hengkang di Januari tahun 2022 Memanfaatkan situasi Kini menurut laporan Manchester Evening News Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Martial pihak klub juga diklaim bakal segera menghubungi Man United untuk membahas soal transfer ini Ketertarikan Atletico pada Martial sepertinya memang cukup serius Juara bertahan La Liga tersebut juga diklaim sama sekali tak keberatan jika MU berniat merekrut salah satu pemain mereka Andai Man United setuju Maka kedua klub akan melakukan proses pertukaran pemain Sebelumnya, Man United memang sempat berminat untuk mendatangkan back Atletico Kieran Tripir Sayang sang pemain itu kini dikabarkan menjadi salah satu target transfer Newcastle United Men United dikabarkan akan izinkan Cavani Hengkang ke Barcelona Barcelona yang ingin menguatkan sektor penyerangannya di jendela transfer musim dingin 2022 dikabarkan sudah menaruh minat kepada pemain Manchester United Edinson Cavani Usai terlihat posisinya semakin dikesampingkan oleh Ralf Rangnick Tim asuhan Xavi Hernandez yang mempunyai masalah finansial Rumornya mau membawa Cavani ke Kamnow sebagai pemain pinjaman terlebih dahulu Lalu menjajaki memboyongnya secara bebas transfer Mengingat kontrak bersama MU bakal berakhir pada akhir musim ini Man United telah mengetahui rumor transfer tersebut Express Football pun melaporkan apabila tim asuhan Ralf Rangnick bersedia untuk mengizinkan pemain asal Uruguay itu Hengkang pada Januari tahun 2022 mendatang Terima kasih telah menonton!